Rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 dimulai dengan ritual melasti yang digelar oleh berbagai deda adat di Bali. Dalam ritual ini, masyarakat Bali mendatangi sumber-sumber air sebagai bentuk pembersihan semua benda sakral yang ada di tempat Suci Pura. Di Kabupaten Kelungkung, pelaksanaan melasti dilaksanakan di kawasan Pura Watukloto. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bali, Eka Mita Suputra. Silahkan rekan Eka. Ya, terima kasih, May. Jadi, Rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 dimulai dengan ritual melasti oleh masing-masing desa adat di Provinsi Bali. Jadi, untuk Rangkaian Ritual Melasti ini sudah berlangsung selama 3 hari belakangan. Yang dalam ritual ini, masyarakat adat di Bali biasanya mendatangi sumber-sumber air sebagai bentuk pembersihan terhadap benda-benda yang disasalkan oleh masyarakat yang bahasnya disimpan di tempat Suci Pura. Di Kabupaten Kelungkung sendiri untuk ritual melasti dipusatkan di pantai Watukloto yang lepasnya berada di perbatasan desa Todam dan desa Gelgel di Kabupaten Kelungkung. Dalam proses melasti ini biasanya masyarakat di depan Bali, seribuan masyarakat beriringan ke tempat-tempat air seperti pasatnya ke pantai untuk membawa berbagai pusaka yang dipersihkan di pantai. Sebagai gambaran, melasti ini memang digelar biasanya hari raya nyetri yang akan dilaksanakan oleh umat ibu dibadi pada hari Senin nanti. Jadi, Rangkaian Raya Nyetri selain melasti, selanjutnya akan dilakukan kegiatan pahur ketangga atau pengurutusan yang akan digelar hari Minggu pada tanggal 10 Maret 2020. Hari Minggu ini biasanya di wilayah Desabak akan digelar bawai Ogogo dan dilanjutkan terakhir pada nyetri pada hari Minggu pada tanggal 10 Maret 2024. Jadi, pada saat nyetri ini, umat ibu dilaksanakan kastur batu penyetian. Nah, ini tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak menghidupkan hati dan tidak berkelan-kelan. Demikian, Leng. Terima kasih telah menonton!